belum kita lanjut ke videonya saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trailing stop terbaik teman-teman nah ini adalah emin di sekuritas cara setting trailing stopnya seperti ini teman-teman ya jadi misalnya saham GTRA terus kita bisa pilih namanya high price ini yang suka saya pakai terus mas bro persentasenya bisa diganti-ganti misalnya 125 terserah lah pokoknya set misalnya saya pakai dua persen tuh di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya tanggalnya diperhatikan di tanggal empat Oke kita confirm sel nah artinya apa di sini jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun dua persen dari harga tertinggi nah ini enak banget teman-teman ya jadi istilahnya enggak usah mantap pun nanti saham ini akan kejual secara otomatis nah bagi teman-teman mau buka emin sekuritas ada promo sekarang deposit hanya 100.000 nanti teman-teman teman-teman akan gabung di grup salesnya balok misalnya teman-teman pengen belajar Bagaimana cara pakai MNC sekuritas ini secara menyeluruh mas berbisa setting aja di grupnya sebut mas berhubungan kita di Fajabeli dan kali ini kita akan bahas sesuai judul ya Nah sebelum kita bahas ke pembahasannya berapa korrigan saya dipomaksi dan kelas gitu ya Nah saya akan mengenalin dua tipe orang yang pertama itu adalah kaum kaya ya kaum kaya mempunyai pemikiran kaya itu dia akan happy atau dia akan senang yang kaum nomor satu nih kalau dia profit kalau uangnya nambah itu dia akan senang itu kaum yang pertama dan kaum yang kedua nih kalau mental miskin kalau mental miskin itu dia akan happy atau dia akan senang kalau orang lain rugi atau orang-orang lain duitnya berkurang nah beda ya sama-sama senang tapi beda arah kalau kaum nomor satu dia akan senang kalau duitnya nambah kalau kaum nomor dua yang mental miskin itu dia akan senang kalau uang orang lain berkurang nah oke ya kita lihat di sini ya ini banyak banget yang seperti ini kan mungkin pada penasaran nih berapa kerugian saya di maksi gitu ya Nah kita lihat teman-teman langsung aja ke sini teman-teman sekalian ini promosi sekuritas tetap ya Nah ini saya pakai MNC sekuritas sesuai dengan yang saya upload kemarin waktu saya beli maksi dan kelas itu kan saya ngasih tahu apa namanya di sini di sini ada namanya fitur release clean and loss nah lihat mas bro inilah loss saya di Ipo kali ini yaitu kan Ipo baru dua yaitu maksi dan kelas lossnya berapa mas bro ini saya padahal belinya all-in 100 juta ini isinya 100 juta temen-temen kalau kita lihat sini tuh ya ini isinya 100 juta ini tinggal 91 memang saya beli saham yang lain gitu ya yang saya tutup itu enggak dikasih tahu jadi isinya 100 juta Nah kita balik lagi ke realis gain and loss dan kemarin saya ikut tipe maksi dan kelas itu yang ah yang kelas itu kalau nggak salah hampir 70 persen maksinya 30 jadi bisa dibilang 70 dan 30 ya seperti itu nah kerugian saya segini mas bro 370 lo kok bisa mungkin teman-teman bilang Oh kecepatan B3 kali ketawa-tawa gitu ya seneng banget kalau orang lain duitnya kurang gitu ya harusnya dia mikirin diri sendiri ya gimana seorang duitnya bertambah bukannya malah seneng kalau duit orang lain berkurang itu nemeng mental nomor dua itu mental miskin ya Nah kenapa judulnya seperti ini ya biar kaum nomor dua nonton biar seneng gitu ya biar seneng kalau orang lain susah gitu ya kerugian saya sedih nih kita lihat ipo saya di hari lalu eh di bulan lalu di bulan lima 3,4 mas bro ini khusus ipo masuk bisa baca sendiri ini udah nggak ada ke bawahnya ini cuma saya buat beli ipo tuh cati tirit MPXL RAM smil ini semua saham ipo dan saya hanya beli ipo doang habis ipo saya jual nggak beli lagi nggak buat rating 3,4 juta teman-teman bulan lalu bulan bulan empat ada pipa dan awan saya cuman 4 juta juga yang sekarang ruginya berapa 370 yang cuman tusuk gigi teman-teman kecil kalau kita lihat cuman dari dua bulan yang lalu ini udah apaan gitu kan segini doang gitu ya kecil loh kenapa kok saya bisa keluar nah saya pakai skutas emensi jadi jangan samain skutas-skutas yang lain kalau skutas yang lain mungkin ke jebak KRP tiga kali maybe seperti itu ya saya juga enggak tahu saya juga mau ngurusin orang lain gitu ya saya hanya fokus pada desainnya sendiri gitu ya orang lain menjadi punya duit banyak nampak duit pos Alhamdulillah orang lain mau rugi juga saya bukan urusan saya gitu saya nggak ngurusin orang lain gitu ya kalau orang-orang ini kan dia ngurusin orang lain gitu nggak ngurusin diri sendiri nah kita lihat di sini teman-teman kenapa saya bisa keluar itu saya pakai fitur namanya rilis episode fitur namanya training order nah ini udah saya contohin di awal video ini dan kalau kita lihat saatnya temen-temen kalau dia catnya itu harusnya kalau sekuritas teman-teman itu kenceng dan ada tesnya itu bisa keluar di menit kedua nah kita lihat di sini sebentar nah ini kan di hari pertama guys ini di hari pertama apa namanya si maksi itu ipu si maksi itu ipu itu di menit pertama itu sempat nyentuh ke harga 95 dan kalau di menit pertama ini kosong ya biasanya enggak enggak kejual teman-teman tapi di menit kedua ini yang saya bisa keluar teman-teman nah di MNC itu bisa keluar di menit kedua menit kedua di menit ketiga pun harusnya masih bisa keluar kalau di menit kedua belum dapet jadi kalau teman-teman yang ke jebak ARB itu berarti sekuritasnya ini lelet sekali lelet sekali ini sebenarnya hanya menit satu candle kedua menit dua candle ketiga menit tiga candle keempat menit empat nah menit keempat teman-teman jadi maksi itu air di menit keempat jadi masih ada tiga menit yang gak ARB loh nah kayak gitu ya Jadi kalau sekuritas yang ada tesnya ini udah kejual kejual kapal sih memang memang katlo cuman kita masih cuman di waran empat ya empat atau tiga senubah terus kelas juga masih bisa kejual kemarin jadi istilahnya aruginya ya saya kedu kasih tahu segitu segitu segini Mike tadi relis ke-11 Oh udah ketutup ya pokoknya segitu ya tiga ratusan gitu ya tadi ya Nah gitu guys itulah kerugian saya di Ipo kelas dan Maxi gimana mas bro ya poas enggak waruginya yang banyak nih 30 juta Wah jadi kalau mungkin teman-teman yang golongan nomor 2 akan kecewa nih lihat video dikira minusnya banyak gitu kayak harusnya sih jangan temen-temen ya temen-temen harus fokus pada pengembangan diri jadi seneng lah kalau kita tuh TP seneng lah kalau uang kita tuh nambah jangan seneng kalau orang lain luangnya berkurang nanti masuk golongan nomor 2 lo mental miskin Oke ya mungkin aja meskipun kita mas bro ya bagi teman-teman yang mau gabung atau mau bikin MNC sekuritas bisa langsung jawab di saya aja ya kontaknya ada deskripsi langsung tanya-tanya aja nanti akan dimasukin ke grup MNC yang nanti kalau teman-teman itu belum paham tentang penggunaan sekuritas ini teman-teman bisa kita langsung tanya-tanya aja di sebuah kesya sampai ketemu di video berikutnya hai 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 selamat menikmati Terima kasih telah menonton!